balik lagi di video and go game video kali ini guys sakurani dan sakuroni akan mencoba mencari tau guys keberadaannya hantu teke-teke yang ada di sekolah katanya ya salah satu karakter siswa atau siswinya sakura itu adalah hantu teke-teke iser banget ya guys ya kalau misalnya gentayangan jadi kalau gitu temen-temen kita cari aja ya dimana sih sebenernya lokasinya setelah gitu langsung aja kita mau gamenya oke guys kalau gitu sakurani akan ajak sakuroni ya temen-temennya untuk ke sekolah nih coba kita cek guys bener gak sih kalau misalkan ada hantu teke-teke sakuroni ikut aku yuk kemana sakuroni ke sekolah katanya sakuroni ada hantu teke-teke masa sih iya tapi sakuroni sakuroni kenapa aku menaik gimana aku menaik orang kamu udah dun buru-buru banget sih ya iyalah aku buru-buru soalnya katanya hantu teke-teke itu gak akan muncul kalau di pagi hari oh gitu iya coba deh kita cari tau aja deh yaudah kalau gitu kamu parkir dimana mobilnya hmm disini aja lah gak apa-apa lah coba ya guys kita cari tau ya ayo sakuroni cepet-cepet-cepet tapi gak mungkin banget kan kalau misalkan pagi hari ada hantu teke-teke disini kata siapa sih kamu ya kata orang-orang yang ada di sakura cuman kalau di kelas kita pastinya kan temen-temen kelas kita nih pasti gak mungkin kalau disini sih gak mungkin ya guys ya ada hantu teke-teke coba kalau disebelah sini guys coba liat deh ada yang mencurigakan gak hmm gak ada juga temen-temen coba kalau misalkan kita naik ke lantai 2 ya guys ya atau kita cari aja guys ruangan-ruangan kosong yang ada di sakura temen-temen yang di sekolahan ini coba ya kita kesini ya guys ya kita liat dulu dari sebelah kanan toiletnya ada gak hantu teke-teke gak ada guys kalau disebelah sini kalau disebelah sini hmm disini juga gak ada nih kan kelasnya sakura nih ya temen-temen ya disebelahnya lagi nah kalau disebelahnya lagi sih lengkap guys ada sih sosisuinnya kira-kira dimana ya guys ya coba ke arah sana ya guys ya setahu aku sih disini kelas yang kosong itu apa setakaan kah hmm gak ada sakura nih kayaknya kita gak bisa deh carinya kalau misalkan pagi-pagi gimana kalau kita ganda aja susahnya jadi malam oke oke coba ya guys ya kita cari aja jadi jam 12 malam temen-temen siapa tahu hantu teke-teke nya itu muncul ya guys ya oke ini udah diganti guys di hari kedua tepat di jam 00 guys coba kita liat dulu ya kelasnya ya apakah muncul lagi temen-temen siswa-siswa yang ada disini tidak ada ya guys ya berarti semuanya udah pada pergi coba kita cek guys kalau misalkan udah kosong seperti ini kira-kira di sebelah mana nih tadi kan di purpose ini gak ada ya temen-temen ya coba kita pindah ke arah sana guys di kelasnya satu lagi kalau dari sini gak ada juga soalnya kan ini ruangan komputer ya temen-temen ya di sebelah pojok lagi guys yang di ruangan OSI tuh coba ya kita liat ya eh bukan nih ini kan di purpose-masa gak ada juga temen-temen wah atau jangan-jangan yang di pojok sana guys coba kita cek dulu aja sama ya ini juga gak ada yaudah deh kalau gitu temen-temen kita naik aja ke lantai 3 ya guys ya aku perasarin banget bener gak sih kalau misalkan kita udah ganti guys jadi jam 12 malam kira-kira hantu teke-teke ini muncul atau tidak nih guys coba ya kita kesini aja nah ini yang ada patungnya temen-temen coba eh jangan mendekat sakurani nanti kita dikerja sama patung itu ya coba ya yaudah deh gak usah kalau gitu coba kita liat dulu kalau yang ini nah ini lantuk emas gitu jangan deh jangan nyanyan-nyanyan tapi gak ada siapa-siapa disini aku udah liat iya juga ya sakurani ya gak ada siapa-siapa terus gimana dong wah 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 itu kenapa aku teriak aku udah sesuatu orang yang tidak emas ini iya masa iya beneran dan sakurani ada di sebelah-sebelah tuh ya kan guys kalian liat gak guys setelah semua siswa-siswinnya yang ada di sakurani yang menghilang temen-temen kalau jam 12 malam tiba-tiba hanya ada satu siswa yang tinggal disini guys kira-kira itu siapa jangan-jangan itu hantu teke-tekenya guys aduh aku penasaran banget coba kita liat wah sakurani sakurani liat deh apa yang dilakukan sama siswa itu aku gak tau tapi kenapa badannya terbelah guys aduh kasihan sekali coba kita deketin aja ya kamu hantu teke-teken bukan hahahaha akhirnya kamu menemukan aku sakurani coba guys iya bener namanya hantu teke-teken loh kok ada dua hantu teke-teken kamu ini siapa sebenarnya sebenarnya aku hantu yang dibuang hantu yang dibuang tapi kenapa kamu jadi hantu yang ada di sekolah iya aku bingung mau pulang kemana dokter ini barunya mereka kok bisa-bisa kayak begitu ya guys ya eh gimana nih sakurani kita tolongin aja atau enggak ih kayaknya gak usah deh sakurani ya jangan gitu sakurani kasian banget tadi kayaknya wah tukang dia mau minta pertolongan kita gila gitu badannya terbisa gitu tapi bisa jalan guys serau banget ih kamu ini siapa kalau ngantarkan aku ke kereta hah kereta disini ya bukan ada kereta hmm kayaknya ada ada di tempat yang jauh sana tempat tinggal aku disana hah bernyata dia dateng ke sekolahnya untuk minta pertolongan temen-temen yaudah yaudah kalau gitu sakurani gimana nih yaudah sakurani kita bawa aja dia ayo hantai teke-teke ikutlah denganku ayo gimana caranya bawahnya sakurani kok kamu berani sih bawa badan putongan gitu iya berani karena-karena aku mau nolong gak apa-apa loh walaupun ini kan hantu yaudah ayo sakurani kita pergi aja nah tapi kepalanya gak dibawa oh iya lupa yaudah kalau gitu lihat sakurani ini aku udah bawa ini hantu teke-tekenya badannya yaudah yaudah kalau gitu ayo cepat-cepat kita pergi kita antarkan dia ke real kereta dimana tempatnya ya guys ya kira-kira disini dimana ya ayo cepat sakurani iya sakurani ini aku udah di belakang kamu oke oke kalau gitu guys kita harus cari tau nih rumahnya teke-teke katanya itu di real kereta temen-temen masa sih ayo sakurani cepat naik iya ya sakurani tunggu dulu tunggu dulu ini aku akan bawa oke nah guys mereka semua udah naik temen-temen wah mereka semua cukup ya guys ya di mobil sakurani ya temen-temen ya coba deh kalau gitu kita cari guys dimana kira-kira nah apa jangan-jangan itu guys aku melihat kota baru disana itu sebenernya kota baru atau real kereta api ya guys ya coba deh kalau gitu kita menuju kesana ya guys ya itu sepertinya ada di belakang rumah sakit temen-temen coba ya kalau gitu kita menuju kesana aja guys ini berarti kita belok kesini belok ke kanan terus kita menuju kemana lagi ya nah ini dia temen-temen nah stasiun kereta apa nih kabah yuran oh my god jangan-jangan ingin lagi nih yuran kalau gitu kita berarti aja disini ayo sakurani cepat turun iya ya sakurani tunggu dulu itu badannya gak dibawa iya ya aku bawa dulu deh ayo sakurani ini aku udah bawa nih atau tk-tknya ayo guys kita taruh dimana ya ini berdahulukan penumpang yang turun dimana rumah kamu aku nih khusus kereta wanita oh my god guys ternyata disini apakah ini rumah kamu iya betul ini rumah aku tolong taruh aku disini baiklah tapi sakurani masih dimana disitu sakurani sakurani cepat cepat antarkan tk-tknya ke dalam ruangan itu iya ya sakurani ini aku mau antarin iya ya 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 iya ya guys kita satukan kalau gitu badannya ya guys ya nah sudah nih cepat-cepat taruh kalau gak itu lah tuh hatu tk-tknya kepalanya bunung-bunung terus iya ya ya tuh udah ditaruh tapi kenapa badannya mereka tidak kembali lagi ya aduh bagaimana ini sakurani yaudah sebaiknya kita tinggal saja kita pamit aja sama dia hatu tk-tk kita pamit ya tidak bisa kalau tidak bisa pergi begitu saja kalian harus menyatukan badan aku yang terpisah seperti ini bagaimana caranya ya aku juga gak tahu sakurani aneh banget yaudah deh gak apa-apa deh kalau gitu nanti aku panggilin dokter dulu aja ya biar nyambungin badan kamu ya yaudah guys aku gak tahu sebenarnya itu hantu kok bisa banget ya badannya lepas kayak begitu menurut kalian bener gak sih guys kalau ada hantu tk-tk di game sakurat coba komen teman-teman soalnya setahu aku guys itu tuh cuman mitologi yang ada di jepang ya guys ya jadi gak beneran terjadi kok teman-teman ini kan hanya game aja guys jadi mudah-mudahan sih tidak ada hantu ya guys di sakuras ke Sumater karena kalau dilihat ya guys ya keretanya ini kan bagus banget guys ini kan dibuat dari props dan katanya itu hantu tk-tk yang ada disini badannya itu bisa disambungin kalau misalkan dia hanya punya satu badan guys jadi sebenarnya ini tuh dari gabungan dua badan ya guys ya kebetulan ini yang aku jadiin hantu tk-tknya adalah mbak-mbak bunga guys itu loh mbak Karin teman-teman jadi guys sebenarnya kalau misalkan kalian mau buat hantu tk-tk gampang banget teman-teman sekarang coba aja ya kita ke rumahnya Sakurani aku ganti baju guys seperti mbak Karin jadi kita pilih aja teman-teman Sailor Sweet ya guys ya nah seperti ini guys untuk warnanya sih bebas ya teman-teman ya terus jangan lupa juga Sakurani kita gantiin juga guys bajunya supaya bisa bantu Sakurani untuk jadi dua guys terus kita pilih ya guys ya baju ninja nah setelah baju ninja ini guys tugasnya itu untuk meng-cloning Sakurani ya teman-teman ya karena kan tadi kalau mbak Karin juga sama guys kita buat jadi ada kembarannya oke setelah itu kita lepas lagi nah jadi dulu deh guys kita balik ke karakternya Sakurani terus teman-teman jangan lupa nih kalau misalkan kalian mau buat badannya tk-tk guys kalian keluarin aja zabuton teman-teman terus kita duduk aja dulu ya guys ya kita ajak aja deh boleh deh sama kembarannya juga sekalian oke guys kita duduk disini terus kita buat teman-teman kembarannya Sakurani ini badannya buntung ya guys ya caranya gampang banget guys kalian tinggal pilih item terus upper bodynya terus kita kecilin aja ya teman-teman ya disini nah seperti ini guys nah kalau yang ini badannya yang buntung ya teman-teman ya sekarang tinggal Sakurani yang badannya juga buntung guys jadi teman-teman ini caranya sama juga kayak tadi guys tinggal dipilih aja jadi ini kita buatnya kecilin dulu ya teman-teman ya nah seperti ini dikecilin sekali terus abis itu kalian tinggal upper body teman-teman tinggal di klik adjust positionnya dan di scale lagi ya teman-teman ya supaya badannya jadi besar jadi sebenernya tadi mbak Karin juga dibuat seperti itu teman-teman nah kali ini Sakurani yang akan berubah menjadi hantu teke-teke guys nah seperti ini deh tadaaa cuman kalau misalkan kalian mau dibuat serem guys tinggal diganti aja ya guys ya face mukanya nah seperti ini terus tinggal kasih teman-teman face shadow-nya tinggal turunin ke bawah aja dan kita kasih air mata guys dia terkesan dia itu sedih ya teman-teman ya nah seperti ini deh sudah jadi dan jangan lupa guys posenya posenya sih bisa kalian ubah aja kalau aku tadi pilihnya ya guys ya posenya ada tapi yang nomernya itu 38 ya teman-teman ya nah seperti ini motionnya tinggal di nolin aja so guys ini dia badannya teke-teke guys gimana menurut kalian tinggal kita hilangin aja kali ya teman-teman jetpacknya ya biar terkesan serap tuh ya kan tidak punya badan guys cuman kalau misalkan kakinya ini mau kita gunakan juga guys kita hold hand aja teman-teman nah kita lepas deh terus jangan lupa guys posenya dibikin jadi tidur nah seperti ini teman-teman gimana menurut kalian sudah purchase belum seperti mbak Karin tadi cuman kalau misalkan kalian mau dibuat kayak ada darah-darahnya gitu gampang banget guys tinggal diposisiin aja ya guys ya oh iya satu lagi teman-teman kalau misalkan kalian mau datang ke kereta yang tadi didatengin itu guys yang ada hantu teke-teke-nya yang di sebelah sana teman-teman kebetulan ini keretanya itu pake ID ya guys ya jadi untuk ID-nya itu teman-teman kalian bisa catat aja 6216-2797-860721 guys itu dia untuk ID vlogsnya so kalau gitu guys sampai disini dulu aja ya video kali ini mudah-mudahan kalian suka dan jangan lupa guys ini hanya di game aja ya teman-teman hantunya jadi buat seru-seruan kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa setelah di subscribe channel aku dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bonton dari awal sampai habis sampai jumpa di video anime game selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati